Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda-bunda? Ketemu lagi dengan saya Pema Tua Dan di sisi kali ini kita mau bikin bubur ayam alam Pema Tua Buat caranya, yuk kita bikin Tapi jangan pernah lupa untuk selalu nanti di like, di komen, di share, dan di subscribe Oke bunda-bunda, bahan-bahan yang kita perlukan adalah Ini beras Yang sudah Pema Tua rendam sebelumnya Ya, direndam sekitar 3 jaman Saya pakai 2 cup seperti ini Tambah setengah, karena yang makan ini banyak Lalu pertama yang kita bikin adalah Buburnya Ini kita hanya perlu Kasih masuk garam Ya, sedikit garam Jangan sampai kehasilan juga Garamnya sekitar setengah sendok teh Oke, kita kasih masuk garam Untuk bahan dasar bikin bubur ayam Jadi bubur untuk buat makan bubur ayam Lalu kita saring Jadi bentuknya lebih Tekstnya lebih halus Seperti ini Oke Di sini Bapak Tua mau bikin kuah untuk kaldu ayamnya Bapak Tua butuh bahan-bahan sebagai berikut Ini adalah ayam Ini satu ekor ayam yang sudah kita rebus dengan bumbu-bumbu seperti serai Daun salam Lengkuas Jahe Dikasih bumbu Dan ini adalah air kaldunya Ya, masih ada lagi di wajan Ini adalah kaldunya Dan ini nanti kita sudah goreng dan siap kita suir-suir Ya Kemudian tidak lupa adalah bawang merah, bawang putih Ini sebanyak 10-10 siung yang sudah di blender halus seperti ini Kemudian mamatualit, sorry Kulit ayam Ayam yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong Kemudian ada kunyit Kunyit bubuk Ada ketumbar bubuk Di sini ada serai satu Daun jeruk Ada lengkuas Ada jahe Dan ada daun bawang Serta kerupuk Ini bawang goreng yang sudah mamatua bikin Dan ini adalah kacang goreng Tidak lupa ada kecap asin Ada kecap manis Untuk nanti kita campur di atas buburnya Dan buburnya sudah di awal Mereka sudah bikin tutorialnya Oke benar-benar Yuk kita bikin Kita panaskan dulu wajan Dan kemudian kita langsung tumis dalam buburnya Ini simpan saja ya bu Seperti ini Kita bikin Bubur ayam Semuanya dimasukkan Selamat menurut ini Kunyitnya dimasukkan Kita pakai Bubur bubuk ya Kutumbarnya juga dimasukkan Satu sendok Oke Lalu kita Masak sampai dia Matang Sambil menunggu Bumbunya masak Kita suhir ayamnya dulu Kita suhir-suhir Ya Ini kan nanti fiasan Inilah yang namanya bubur ayam Harus ada ayamnya Nah kita balik-balik dulu ya Nah kalau sudah seperti ini Seperti ini kita kasih masuk Kulit ayamnya Bumbunya juga gak apa-apa Sampai nanti dia jadi Kayak minyak-minyak ayam gitu ya Oke kita biarkan dulu Sampai dia masak Bumbu penyidak Garam MSG Dan bubuk gula Sedikit bubuk gula Lalu kaldu ayam Nah kalau sudah masak Kuahnya Sudah berbau harum Kita masukkan Kalunya Mayasmaya Sampai nanti dia D till Kita Morrug A україн Nah Oke Sudah menjadi seperti ini Bunda Kita tinggal tambahkan Kaldu ayam, garam Sedikit MSG Sedikit-sedikit aja semuanya Sudah sudah mau taruh pada saat kaldu Jadi saya sudah tidak perlu kasih banyak lagi ya Karena kalau waktu merebus ayam tadi itu sudah mematuhkan kasih semua Jadi tetap Bunda-Bunda rasa Sekarang mematuhkan rasa dulu Jadi semua dikasih dalam jumlah yang proporsional ya bu Gulanya juga tidak boleh terlalu banyak ya Tidak boleh sampai terasa manis Sedangkan Rohit Sedangkan Cara penyajiannya ya Sedangkan Rohit Ini buburnya Oke Terus kemudian kita kasih Siap kurup dulu Pertama kita kasih Sedikit kecap manis Sedikit kecap asin Sedikit aja ya bu Jangan banyak Kemudian Kemudian Mama tua kasih Kurupuk Kurupuk ini yang bagusnya kurupuk yang merah ya Tapi karena tidak ada Cakwe juga mama tua tidak punya Ini mama tua gantinya dengan Kacang tanah Ini boleh di pasar saja bu Lalu kita kasih irisan Eh ayam dulu Kita kasih ayam Selirnya Kita kasih Daun bawang Kita kasih Daun Bawang goreng Dan Bentar lagi kita akan Siram dengan Kaldu ayamnya Tapi saya bikin buah dulu ya Buat pak mantep satu Pak mantep itu sih Wheel dong Oke Jadi membuat Albu peran Sebenarnya mudah Oke Ini bumburnya Kita kasih kecap manis Nah kita angkat kuahnya Kesini ya bu Kita mau kasih pindah kompleknya Rasanya sudah enak Ini bisa dipakai buat jualan bu Karena ini tanpa Santan ya Ini semua Bumburnya tanpa santan Karena kalau bumburnya Pake santan itu Biasanya Kurang awet Kalau sampai sore Kalau kita masak bulur Pake santan Biasanya siang Kalau kita masak pagi Siangnya itu sudah basi Kalau tidak Ditaruh di Kulkas Oke Tadi kita kasih kecap manis Mata Kasih sedikit kecap asing Dikit saja Ya Terus Kita kasih pukul Kacang goreng Atau kacang goreng Atau kacang kedelai Kacang goreng Kacang goreng ini Beli aja di pasar Yang buku Satu Pasti itu 5 ribu Ya Kasih lagi sedikit kecap Oke Dan sekarang Kita mau tuangkan kuahnya Ini adalah kuah ayamnya Kuah kaldu Kita pakai sedikit kulit Selamat rohim Yadi deh Makannya pakai apa Pakai sambal kacang Nah Dan ini adalah Hasil dari bubur ayam Ala mamatua Simple Mudah Dan praktis Dan rasanya Tentu saja sangat enak Silahkan dilihat Anak Wildan Kita mau coba Bubur ayam Ala mamatua Ayo Ada punya ini Malah punya besar Ada Wildan Mau coba Di sini Mamatua Termasuk tipe orang Yang tidak suka Makan Bubur ayam Itu diaduk Semua dulu Biasanya suka Yang ada masih Apa Bagus begini Dan kita mulai makan Ini aduknya pelan-pelan Nah seperti ini bunda Ini kalau ada cakwe Silahkan pakai cakwe Karena di sini Orang tidak jual cakwe Cakwe umum ya Enak Menambil rasa-rasa Enak Masa uat Lebih seset Kalau ada kedelai Aduh Kedelai goreng Bismillahirrahim 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 kalungnya itu enak, maka enak lah, yang penting buburnya itu enak, enak lah jangan lupa juga, nonton bubur ikan kuah ya gimana enak? demikian temen-temen semua terima kasih telah menonton channel youtube mama tua khusus di edisi kita bikin bubur ayam alam mama tua jangan lupa selalu di like, di komen, di share, dan di subscribe di share banyak-banyak biar semua pada tau terima kasih sudah menonton channel youtube mama tua assalamualaikum indonesia assalamualaikum dunia assalamualaikum dunia bye selamat menikmati